Nah, gimana caranya biar kita tetap di tracknya kita, fokus belajar, gak usah dulu mikirin wanita, ada tips gak sih? Ada. Nah, boleh dibagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore sahabat geraha kreatif dimanapun anda berada, kembali di podcast kami. Hari ini kami ngundang salah satu penulis di jawilan. Dan kebetulan juga dengan mentornya. Alhamdulillah beliau sudah datang di tempat kami di geraha kreatif. Kami sebut Ustadz Syahir Abror dan mentornya Pak Kiai Wak. Atau mungkin Pak Kiai lah lebih ngomong ya. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di geraha kreatif. Terima kasih sudah mau datang. Ini kenapa kami undang? Karena kami mendapatkan buku yang lumayan, syarat akan perjuangannya lumayan banyak. Terus kami cari tahu ternyata wah ini warga jawi lah. Alhamdulillah. Teman-teman kita cari tahu beliau ini siapa dan kenapa menulis. Ini namanya bukunya mungkin indahnya dunia. Sandri. Sukses dan berkah berawal menjadi Sandri. Nah ini mentor sebelahnya nanti kita harus ulik juga Pak Kiai nya. Karena menurut cerita Pak Kiai ini mungkin udah lihat podcast sebelumnya ya. Beliau ini dari kecil sudah belajar agama sampai hari ini. Jadi kita juga harus mengulik. Jadi satu narasumber dapatnya dua. Insyaallah. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dan juga selatuh rahim kepada semua rekan, sahabat geraha kreatif. Dimanapun antum berada mudah-mudahan selalu sehat panjang umur. Amin ya Rabbul Alamin. Baik saya atas nama Syahril Abror. Biasa dipanggil Ustadz Abong biasanya. Oh Ustadz Abong. Kalau untuk di Pondok itu biasa rata-rata dipanggil Ustadz Abong. Tapi kalau untuk di pribadi kayaknya Abror aja. Abror. Lebih simple gitu ya. Tapi lebih sounds good nya Ustadz Abong. Phil nya dapet. Boleh boleh. Ya ini bagian dari apa ya namanya. Ngecemin. Nanti dimotong. Ustadz Abong ya. Ustadz Abong kayaknya Ustadz Abong. Kayaknya Ustadz Abong. Oh gitu. Wala-wala-wala. Dan boleh yang berkenalkan mentornya. Kenapa? Didampingi oleh mentornya gitu. Coba. Nah ini. Alhamdulillah juga kedatangan guru. Guru besar kita. Yaitu Kay Agus Khairul. Beliau Masya Allah. Bentar lagi mau. Akad nikah. Mohon doanya. Mudah-mudahan lancar. Dan juga menjadi keluarga. Yang sakinamu wadahwarohma. Masya Allah. Beliau ini adalah salah satu mentor terbaik kami dalam penulisan buku Indah Dunia Pesantren. Karena beliau adalah salah satu dosen. Kemudian juga pendakwah di berbagai wilayah. Yang Alhamdulillah sampai saat ini terus memotivasi saya. Dan juga mendampingi dalam penulisan saya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam karangan beliau melalui tulisan Indahnya Dunia Pesantren. Dan insya Allah ini banyak memotivasi kita. Terutama kaum santri. Santri. Dan kaum santri terwakili. Terjawab. Bahkan isi hatinya pun mungkin terdapat dalam lembaran baik-baik di setiap buku tersebut. Baik. Alhamdulillah. Kaum santri. Saya yang mau jadi santri nih. Bisa terwakili nggak ya? Insya Allah bisa. Akan mendalami rasa. Menyalami rasa pait, manis, bahkan hambar sekalipun. Siap. 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 Siap, siap. Oke. Kita menuju. Ada beberapa pertanyaan yang memang sudah disiapkan. Pak Kiai dan Ustaz Tabong. Itu kan lebih pilnya. Lebih keren ya? Lebih keren ya? Jadi Ustaz Tabong ini di buku Indahnya Dunia Pesantren. Ini buku yang keberapa yang? Alhamdulillah ini buku perdana saya. Awal saya nulis itu dengan judul Indahnya Dunia Pesantren. Sekalau dilihat dari tulisannya kayak udah biasa nulis. Alhamdulillah. Kan sebelumnya ada pengalaman nulis di blog atau mungkin nulis di... Kalau untuk pengalaman nulis itu belum pernah saya. Cuman saya termotivasi salah satu penulis juga yang dari Bengkulu. Beliau sedang melanjutkan study di negara Wali, Seribu Wali, Yaman, Hadron Maut. Ini Ustaz Jeffery. Beliau adalah salah satu pendorong yang kuat untuk saya menulis. Kemudian saya tinggal di Pondok Pesantren Daryala sana. Dan di situ saya didorong dan disemangati juga oleh mudir. Yaitu Kiai Haji Bakroni Latar. Dan Alhamdulillah, Beliau Masya Allah selalu mendukung dan menyupot yang saya tulis. Yang saya tulis kemudian dijadikan karya sebuah buku. Alhamdulillah. Saya mau nanya ke mentornya. Boleh, sekarang. Apa sih sebetulnya pentingnya bagi seorang yang mungkin sekarang tulisan pertama ya. Pentingnya mungkin seorang motivator untuk bisa melanjutkan tulis. Ini tulisan kan susah ya. Susah untuk bisa menyelesaikan buku ini udah luar biasa sampai selesai. Apa sih pentingnya Pak Kekai kira-kira? Sebuah kalimat indah itu bisa kita dapatkan dari seseorang yang masih hidup itu biasa. Tapi jikalau kita ingin tahu isi dari kepala seorang yang hebat tetapi dia telah tiada. Bahkan memang tak mampu kita berjumpa bertemu dengannya. Tetapi ada satu pintu untuk kita bisa pelajari jati dirinya. Melalui apa itu hasil karyanya. Di sini yang memang saya motivasi kepada teman-teman penulis. Bahwasannya kalau kalian sudah membuat karya, kalian tak ada pun tetap dikenang. Dikenang kebaikannya melalui tulisan-tulisan yang mampu untuk memotivasi setiap pembaca yang ada. Di sinilah pentingnya kenapa menulis itu bagian daripada ciri khas yang harus dimiliki santri. Karena pengalaman hidup mereka saya yakin mampu untuk memberikan nuansa baru dalam dunia ini. Artinya santri terwakili dari tulisannya sehingga orang-orang nanti mampu mengambil inspirasi terbaik dari buku yang dibaca. Dan mereka akan mengambil banyak hikmah dan menjadi pribadi yang jauh lebih baik menurut saya. Karena pengalaman itu bisa didapatkan dari setiap baik tulis-tulisan tersebut. Sehingga nanti muaranya adalah pada perubahan perilaku dan sikap. Kalau kakak halangan santri berkata sih, khoiru jalisin fizamani kitabun. Jadi di setiap keadaan apapun yang terbaik tempat dudukmu dimanapun, maka sahabat terindah untukmu adalah bubuku. Betul. Berarti, tahu ini enggak, pembina-nya pemuda tersesat? Atau pembina-nya pemuda tersesat enggak? Coki Pardede, Tretan Muslim, satu lagi, siapa namanya? Habib Jafar. Dia punya channel itu, beliau itu punya channel Jedanulis. Channelnya Jedanulis. Tapi sekarang, karena bukunya sudah mulai ditinggalkan, akhirnya kebanyakan bikin video di YouTube. Ini manti akan menuju ke sana juga atau memang hanya membuat tulisan aja? Insya Allah sih, kita rencana ya. Mudah-mudahan Allah meriduai, kita akan diarahkan kepada film. Film. Oh, oke. Jadi indahnya dunia pesantren, contoh misalkan kayak Pondok Pesantren, Darussalam Gontor. Beliau itu sudah membuat film, bagaimana caranya menjadi santri yang taat kepada gurunya, kebanyakan juga taat kepada Allah. Jadi di film kan? Oke, oke. Tetap akan dream atau ada cita-cita menunjukkan? Insya Allah continue. Akan yang lebih luar biasa. Karena kalau ngeliat, meskipun tipis gitu ya, tapi kalau dibaca berat benar. Berat. Ya? Nah, pertanyaan berikutnya. Nah, buku ini novel fiksi kehasil karangan Anda atau semacam biografi seseorang yang berada di lingkungan pesantren? Atau seperti apa sih? Boleh dibocorin nggak? Sedikit aja, nggak sebanyak-banyak. Buku itu bentuknya sebuah novel. Itu memang betul-betul karya pribadi. Tidak ada apa namanya? Tidak ada revisi, bukan revisi ya, apa namanya itu? Referensi. Tidak ada sama sekali referensi untuk membuat buku itu. Cuman memang ada beberapa bab yang dituliskan di situ minta bantuan. Minta bantuan dengan beliau. Pake Agus. Mentornya. Jadi, insya Allah mudah-mudahan buku ini manfaat serta maslahat buat kalangan santri milenial. Karena santri kan sekarang sudah dijejalin dengan gadget. Jadi, kita kolaborasikan dengan perjuangan di pondok. Berarti syarat akan perjuangan di pondok pesantren itu sudah tertuang banget dalam buku ini. Sudah tertuang di situ. Insya Allah mudah-mudahan bisa menyelami rasa. Nah, buat Pak Kiyain. Selama pembuatan proses sejauh mana Pak Kiyai mendampingi beliau? Yang saya rasakan beliau pertama kali menyampaikan. Pak Kiyai mohon doanya dan bimbingannya saya mau buat buku. Saya katakan bismillah. Saya katakan tak ada jeda waktu. Bahkan kalau dunia ini 28 jam. Saya akan penuhi 28 jam itu. Artinya apa? Karena apabila ada sesuatu yang baik menghampirimu. Apapun itu bentuknya. Membimbing buat buku. Mengajak taklim. Beramal soleh. Maka tak ada kata lain kecuali lakukan. Karena setiap kebaikan yang datang itu muaranya adalah untuk kita secara pribadi. Dan bagi teman-teman kenapa memang menulis ini penting? Karena ada sebuah kalimat indah. Artinya begini. Ilmu itu layaknya seperti binatang buruan. Jadi binatang buruan ini kalau pengen kita dapat kemudian dia tidak pergi lagi. Maka cara terbaik adalah ikat dia sekencang mungkin. Begitupun dengan ilmu. Sebagaimana karya-karya yang sudah didahului oleh orang-orang terdahulu kita. Tapi tetap masih hidup di hazanah keilmuan. Mengapa ini terjadi? Dilatih mereka untuk senantiasa menuliskan setiap rangkaian keilmuan. Melalui pembuatan buku itu. Betul. Oke oke oke. Mantap. Berarti. Ke Ustadz Abong. Siap. Kenapa Anda menulis indahnya dunia pesantren? Kenapa tidak menulis perjalanan indahnya kalau di rumah? Kenapa harus pesantren yang lebih ini? Karena sebenarnya pesan apa yang mungkin Anda pengen sampaikan? Karena memang ada beberapa hal urgent, hal penting yang ada di pondok pesantren. Salah satunya adalah pesantren itu berbeda dengan sekolah-sekolah yang lainnya. Kenapa saya tulis indahnya dunia pesantren? Karena cobaan, ujiannya itu berbeda dengan sekolah umum yang lainnya. Tidak semua orang itu bisa berjuang belajar di pondok pesantren. Kenapa? Karena salah satu yang membuat kita keluar daripada pesantren itu ketidakikhlasan belajar. Kemudian juga salah satunya adalah pesantren itu sebuah wadah begitu. Yang menjadikan diri kita itu lebih mandiri, lebih kuat, lebih tangguh menghadapi hidup, menghadapi zaman sekarang ini. Makanya terciptalah buku Indahnya Dunia Pesantren. Bukan indahnya dunia SMA, SSD, SMP. Makanya banyak orang juga yang memandang, memotret pesantren itu hanya cobanya saja. Tapi tidak dengan dinikmati. Tapi kalau dengan dinikmati, belajaran insya Allah akan lebih berkah, lebih maksimal ilmu yang kita dapati. Karena juga gini ya, jadi contoh kitab Talim-Mutalim itu kan sudah tidak ada. Sudah wafat beberapa abad yang lalu, tapi kitabnya itu masih kita baca. Sampai hari ini masih dibaca. Masih hari ini. Makanya ketika seseorang menulis itu, itu sudah tidak ada orangnya. Tapi bukunya masih ada dan tetap diamalkan, dibaca. Mudah-mudahan menjadi jariah amal ibadah. Jadi ladang pahala. Saya mau ke Pak Kiyai. Siap. Sebenarnya Pak Kiyai, kenapa anak-anak itu harus memilih pesantren dibandingkan sekolah-sekolah yang lain? Salah satu alasan yang saya rasakan teman-teman semua. Saya ini berasal dari kalangan pesantren. Dari mulai Madrasa Ibtidakya sampai dengan sekarang di Strata 3 di Paskasarjana Doktoral. Apa yang menyebabkan pesantren begitu membentuk kepribadian saya? Karena pesantren itu multidimensional. Apabila kita dilatih menjadi orang yang kaya, tak kaget dengan kekayaannya. Apabila kita diberikan keadaan yang miskin pun, kita juga pantang meminta-minta. Artinya pesantren itu salah satu institusi pendidikan yang tidak bisa digantikan oleh universitas manapun. Karena universitas dunia dan akhirat. Dimana di dalamnya kita dilatih untuk bagaimana mengabdikan keilmuan pesantren. Bagaimana cara kita untuk bertahan hidup pesantren. Bagaimana cara kita tidak bergantung kepada orang lain pesantren. Dan yang lebih luar biasanya pesantren mampu membentuk karakter itu setiap era ada alumni terbaru itu muncul corak-corak baru dengan segala kepribadiannya. Dan orang-orang pesantren adalah orang-orang yang tangguh. Mengapa saya katakan tangguh? Karena bisa hidup di segala medan. Dalam keadaan kaya tadi itu tidak begitu jumawa dengan kekayaannya. Dalam keadaan miskin pun dia tak terlalu banyak mengeluh tentang dirinya. Artinya step pesantren inilah yang membentuk jati diri sehingga seolah-olah ya Allah inilah keadaan terbaik. Karena pendidikan terspektakuler zaman sekarang yang sampai dengan akhir zaman adalah pondok pesantren. Berarti itu yang sekarang ini banyak pesantren. Ada yang pesantren tahfiz Quran, ada yang pesantren jurusan entrepreneur. Itu bagaimana tanggapannya pakai? Karena memang pesantren itu muncul sesuai dengan kebutuhan. Artinya ketika seseorang ayah dan ibunya menginginkan anaknya untuk dia tentang menghafal Al-Quran. Maka masuklah dia ke pesantren tahfiz. Tapi pada dasarnya muaranya sama. Kenapa? Karena ciri-ciri keislaman tetap membentuk pribadi santri. Sehingga yang dikatakan alumni itu adalah orang-orang yang sudah siap untuk menghidupkan masyarakat di tengah terbenamnya pengetahuan agama yang tidak begitu hidup. Jadi pesantren ini coraknya begitu. Jadi ketika kita masuk dalam segala lini masyarakat bisa menghidupkan segala sesuatu. Dan luar biasanya lagi, Masya Allah ini yang perlu teman-teman ketahui. Pesantren ini adalah salah satu wadah yang memang tidak terbatas ruang dan waktu. Dari jejang MI dia ada, MTS dia ada, MA dia ada, bahkan perguruan tinggi. Artinya kenapa? Ini adalah salah satu lembaga yang memang terstruktur sampai dengan tingkat ma'ad ali disebutnya. Kalau tingkat perkuliahan, semua itu terjawab melalui pesantren. Dengan ciri khasnya kesederhanan. Ya sampai, lihat ya, saya yang pakai selanap, Pak Kiai dan Ustadabok pakai sarun. Dan di situ sudah kelihatan sederhanan. Terima kasih Pak Kiai, saya mau ke Ustadabok. Siap. Beliau tadi menceritakan sekarang jadi pengajar di pesantren Darelasana. Darelasana. Di buku ini sebetulnya ada gak sih cerita-cerita tentang santri yang ada di Darelasana? Boleh dibocorun gak? Sangat ada. Sangat ada. Boleh diceritakan sedikit saja? Gak usah. Baik ya. Tadi sudah disampaikan ya sama Kiai, sama mentor. Bahwa santri itu memiliki sebuah pengalaman. Salah satunya adalah tadi mencakup segala ruang. Nah, itu cerita nyatanya santri Darelasana atau santri umum begitu ya. Yang di dalamnya itu menerangkan bahwa ya, di dalam santri itu tidak mengaji hanya kitab kuning. Kemudian juga belajar bahasa harap. Tapi, disitu kita ceritakan bahwa seorang santri itu harus belajar hidup. Nah, contoh misalkan kita ada masalah. Banyak masalah banget. Kenapa di pesantren itu permasalahannya banyak? Ya, karena itu mungkin salah satu adalah Allah menurunkan masalah itu supaya santri itu kuat dan tangguh. Nah, itu salah satu cerita nyata begitu. Bahwa santri itu tidak belajar kitab kuning. Kemudian juga belajar ilmu-ilmu yang lainnya, agama begitu. Tapi, kita diajarkan juga untuk menjadi santri yang kuat akan menghidupi cobaan hidup. Gila. Masya Allah. Masya Allah, masya Allah. Nah, Pak Kiai. Setelah saya ke Ustaz Abong, saya harus mencapai Pak Kiai. Oke, bagi saya nih, saya tidak pernah nyantri nih ceritanya. Masih memungkinkan nggak sih untuk bisa masuk pesantren gitu? Sangat amat. Atau mungkin ada jurusan-jurusan tertentu? Ada. Boleh cerita, oke. Mungkin kayaknya, kalau saya katakan pesantren terbaik untuk Kang Johan ini adalah pondok pesantren Darutauhid, Bandung. Di daerah Bandung. Kenapa saya arahkan ke sana? Karena itu pesantren yang membentuk kepribadian. Pribadi yang keras bisa lunak. Pribadi yang bergantung dengan orang tua bisa mandiri. Pribadi yang terkadang dia cuek dengan orang lain tumbuh jiwa sosialnya. Jadi, pesantren yang maaf dalam tanda kutip sudah tidak lagi mengedepankan kajian keilmuan secara retorika, tapi implementatif. Nah, disitulah saya rasa Kang Johan cocok. Bahkan bisa menjadi fondernya. Fonder pondok pesantren Darutauhid, Bandung dari segi kewirausahaan. Artinya begini Kang. Jadi, santri itu jangan hanya diterjemahkan masuk dalam ranah keilmuan keagamaan. Kan seolah-olah baku seperti itu ya, dimensinya. Dan perlu diketahui bahasanya santri itu multidimensional. Ada santri wirausaha. Dia juga sukses di bidang wirausaha santri. Ada dia juga seorang dosen akademisi, dia pun santri. Ada juga dia memang seorang pengusaha yang luar biasa pun itu santri. Jadi, santri itu tidak melulu dengan casing sarungnya, dengan kesederhanaannya, sehingga seolah-olah hanya dibatasi dari kegiatan-kegiatan majelis taklim. Padahal lebih dari itu. Dan ini pun yang harus diketahui oleh teman-teman semuanya, rahimahullah, bahwasannya pesantren ini tetap tidak akan mati seumur hidup. Jati dirinya tetap ada. Walaupun kita sudah keluar dari pesantren sebagai alumi, nilai-nilai keislamannya tetap melekat sampai dengan menjemput wafat. Oke, oke. Jadi masih memungkinkan ya? Masih memungkinkan. Tidak ada batas untuk seseorang umur santri itu berapa tak ada. Tapi yang menjadi batas, mau sampai kapan sekarang menjadi santri. Jadi kanjahan isi formulir sekarang. Sangat memungkinkan. Kalau sekarang saya biasanya dengerin ceramahnya agim, paling di YouTube atau di Twitter kan suka ada. Di jam subuh itu pasti berjauh. Sempat ngena banget itu, kenapa kita melakukan ini? Ya memang Allah juga pengennya kita begitu. Tidak ada jawaban spesifik kenapa kita harus melakukan ini. Kenapa saya harus melakukan membangun geraha kreatif. Tidak ada jawaban spesifik yang memang, ya mungkin memang Allah menunjukkan. Tidak ada kesalahan. Masuk akal juga sih. Nah, saya mau nanya ke Ustadz Abong lagi. Kira-kira untuk mendapatkan buku ini bisa didapatkan dari gimana? Via Sofi sudah tersedia. Oh, udah ada. Nanti linknya di deskripsi di bawah. Atau nanti di sini ya. Iya. Link Sofinya nanti bisa dikasih. Bisa juga nanti kita titipkan di Join Smart. Siap. Kemudian di channel-channelnya Geraha Kreatif. Boleh ya? Boleh. Kalau harga boleh dibocorin nggak? Harga. Atau nanti di deskripsi? Deskripsi saja. Bisa langsung ke penulisnya. Bisa langsung ke penulisnya. Bisa dapet tanda tangan dan post. Tanda tangan langsung boleh ya? Boleh. Itu pemasanan berapa piece dulu? Langsung dapet tanda tangan. 100. Oh, 100. Oke, oke. Sombong sekali, Bapak. Oke, oke. 100 piece baru dapet tanda tangan ya? Kalau misalkan beli cuma satu nggak dapet tanda tangan. Dapet. 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 Oke, siap. Nah, berikutnya. Sudah ada planning untuk buku kedua, ketiga, dan seterusnya? Misalnya udah ada. Udah ada. Boleh dibocorin judulnya mungkin? Judulnya itu ada dua yang masih dirancang gitu. Pertama, kenapa kamu kecewa? Oke. Kenapa kamu nyalahin Tuhan? Itu karena apa? Mohon banget dulang ya. Nggak apa-apa, nanti dia potong. Saya lupa judulnya itu. Jadi sedang mengajukan ke mentor? Abis itu. Ya, ingat aja tadi. Nggak apa-apa. Jadi kenapa kamu kecewa? Itu kesalahan diri kamu. Eh, kesalahan Tuhan kamu. Itu kesalahan Tuhan kamu apa? Ekspetasimu. Nah, itu judulnya. Jadi kenapa kamu kecewa? Kesalahan Tuhan kamu atau ekspetasimu? Itu judulnya yang pertama. Yang kedua itu, Sujudku, Insandoaku. Yang kedua. Insya Allah. Ada target kapan buku itu bisa launching? Atau bisa? Dalam waktu dekat ini, Insya Allah, kita akan bekerja sama dengan penerbit Lofrin Publishing di Cerbon. Insya Allah nanti kita akan secepatnya membuat naskah. Mentornya tetap pakai? Insya Allah mudah-mudahan. Beliau selalu dalam lindungan Allah. Amin. Dalam waktu dekat ini, Beliau mau menikah nih. Kayaknya sibuk gitu tuh. Sibuk gitu. Jadi seseorang itu, Kang, kalau seandainya kita tak sanggup untuk memegang dunia dengan keinginan kita, maka cara terbaik adalah perbanyaklah tabungan amal soleh. Karena dengan tabungan amal soleh inilah situasi yang tidak bisa terjawab dengan dunia, maka dia bisa terjawab. Contoh, Ya Allah, tolong berikan saya keturunan yang soleh dan solihat. Dan ini tidak bisa terjawab dengan berapa rupiah pun engkau miliki. Tapi dengan amal soleh lah yang mampu menjawab itu. Tidak ternilai oleh materi. Tidak ternilai dengan materi. Dan tadi di garis bawah, jadi buku tersebut, intinya adalah saya ambil kutipan salah satu perkataan daripada salah satu sayyid. Bahwasannya, apabila seandainya kita bermunajat kepada Allah dengan membuat permintaan kita, lalu kemudian Allah penuhi, maka aku bersyukur satu kali. Tetapi apabila seandainya permintaanku kepada Allah, kemudian Allah tidak penuhi apa yang aku minta, maka aku bersyukur sepuluh kali. Lalu para sahabat terheranir, mengapa terbalik aku apabila seandainya keinginanku dipenuhi oleh Allah, maka aku bersyukur berkali-kali. Tetapi kenapa engkau tidak demikian? Maka jawabannya adalah karena apabila permintaanku itu baik menurutku. Belum tentu baik menurut Allah. Tetapi apabila seandainya permintaanku tidak dipenuhi, itulah terbaik menurut Allah. Dan terbaik menurut Allah adalah di luar daripada kebaikan manusia. Jadi kita juga harus punya maintenance tentang brain kita supaya bisa tetap di jalur kejamanan insya Allah. Nah, tergelitik tentang kesibukannya Pak Kiai, mau mempersiapkan, mau persunting seorang gadis. Karena gini, anak muda itu kalau udah urusan wanita, itu terdistractnya udah di luar on, udah pokoknya udah gak kena track lagi lah. Gimana caranya biar kita tetap di tracknya kita? Fokus belajar, gak usah dulu mikirin wanita. Ada tips gak sih? Ada. Boleh dibagi Pak. Bagi teman-teman para jomblo yang mengaku singgelilah, bahwasannya sebetulnya begini, di saat seseorang sudah berani mencintai, disitulah dia harus lebih menjaga tentang dirinya. Karena syetan itu akan berusaha membuat wanita yang pertama kita cintai seolah-olah terbaik di seluruh muka bumi. Maka disitulah dia akan berusaha mendekatkan supaya engkau pegang tangannya, supaya engkau pegang tubuhnya sampai dengan zina terjadi. Dan disitulah tujuan manusia untuk kalau seandainya kita menggunakan metode pacaran. Tapi perhatikan, pada saat sudah menikah pun, maka syetan berbalik dengan intrik yang berbeda. Bagaimana? Maka dia akan rusak rumah tangganya bagaimana supaya ia bercerai. Intinya, anak yang terbaik soleh dan soleha terbentuk dari perempuan yang baik. Jadi batu, batak pertama peradaban muslim adalah wanita soleha. Jadi kalau wanitanya sudah baik, insya Allah keturunannya baik. Maka pilihlah wanita terbaik dengan cara memperbaiki kita. Jadi intinya, di saat engkau berani untuk mencintai seseorang, maka dari situlah engkau kejar trek ketertinggalanmu dalam hijrah, supaya engkau berada dalam fondasi kekuatan iman dan takwa. Karena semakin banyak cobaan, juga kalau kita bisa lalui, kita semakin naik step. Tapi ingat kuncinya satu, apabila kita sudah menginginkan situasi baik itu terjadi, pernikahan, maka disitulah kita akan ditemukan dengan berbagai cobaan untuk bisa menghadapi. Bagaimana kuncinya? Setiap cobaan yang datang untuk menuju kepada kebaikan itu adalah kemudahan ketika di akhirat. Jadi contohnya gini, Kang John, kita naik motor, mau ke kampus kuliah nih, ternyata di tengah jalan, bocor motor, kita jangan ngeluh. Tapi disitulah Allah berikan keistirian pahalamu berkali lipat karena diberikan kesulitan untuk menggapai kebaikan. Jangan mengeluh. Jadi al-jazah ala qadril masyaqah. Jadi pahala yang Allah berikan, kalau tujuanmu hal baik, ditimpa kesulitan-kesulitan yang bertubi-tubi, maka kata Allah, itu keistimewan yang aku berikan terhadapmu karena aku yakin engkau mampu untuk melewatinya sehingga sampai di trek terbaik mengatakan kobil tu nikahaha watazwiza ha li nafsi bimahril madkur kuarodi tu bih. Gila, udah hafal banget. Udah siap. Udah siap banget. Anak muda itu, ini saya harus tanya juga, karena ada tips mungkin dari Pak Kiai, ketika belajar itu kadang menemukan titik jenuh, kayak misalkan mungkin sholat juga kadang-kadang ya malas banget gitu. Baca buku juga kadang-kadang gimana cara membangkitkan? Jadi, kalau saya mengaca kepada saya pribadi trek sebelum hijrah dan sesudah hijrah, jadi teman-teman perlu diketahui saya dulu mantan anak band, kemudian model, dan pernah di dunia kelam itu selama dua tahun. Tetapi pada saat hidayah masuk, kan kita harus kuatkan hidayah itu dengan cara apa teman-teman? Dengan cara kita usahakan untuk bertemu dengan amal-amal soleh. Amal soleh itu jembatan untuk kita bertemu dengan orang soleh. Jadi, pasti ketika kita melakukan amal soleh, pasti di sana sudah Allah siapkan orang soleh. Jadi, ketika kita sudah bertemu dengan orang soleh, kita akan senantiasa didampingi dengan orang-orang yang saling mengingatkan. Tapi ingat, jangan berperan, tapi berperan. Yang terpenting, satu lagi, kalau seandainya kita sudah digelitik oleh Allah dengan hidayah yang datang ke kita, maka jalan terbaik untuk kita lakukan adalah, Ya Allah, bersiaplah, berfikirlah, maut itu datang kapanpun. Karena nasihat terbaik di muka bumi ini adalah mengingat kematian. Orang yang ketika akan berusaha melakukan maksiat sehebat mungkin, ketika dia berfikir tentang mati dan syakaratul mat, saya yakin dia akan melemah untuk melakukan itu. Jadi, apalagi sekarang, fenomenanya kita yang meninggal bukan satu, dua, setiap hari ada. Pada dasarnya Allah memberikan nasihat kepada yang tersisa yang masih hidup, kata Allah, persiapkanlah. Maka dirimu tinggal menunggu antriannya. Artinya apa? Berarti disitulah Allah berikan hidayah, kasih sayang, kita masih hidup di tengah orang yang sudah dijemput. Untuk apa? Mengambil pelajaran untuk bersiap-siap. Insya Allah. Insya Allah. Semoga di masa pandemi kita diberikan kesehatan. Amin, amin, amin. Insya Allah. Penutuplah dari Yusatabung. Untuk anak-anak muda, anak-anak santri, di luar sana. Baik, kesan yang penting buat kalangan santri, pesannya adalah ketika santri yang sedang berjuang lanjutkan, siapapun dan dimanapun yang sedang berjuang belajar, jalan Allah lanjutkan, teruskan. Insya Allah akan ada kebahagiaan setelah ini. kemudian juga menanam hari ini memetik hari esok. Membangun hari ini berteduh di kemudian hari. Insya Allah itu pasti. Allah akan menjamin. Dan untuk kalangan santri yang gagah dan perkasa, semangat buat study di pondok pesantren. Insya Allah akan menyelamatkan kedua orang tua antum di akhirat nanti. Oke, kita kayaknya harus ada konten tersendiri. Boleh. Pengajian untuk anak-anak muda. Boleh. Kalau pemuda tersesat itu yang binaan tadi Habib Jafar, ada beberapa pertanyaan yang memang nyeleneh, tapi dijawab dengan... Begitu, luar biasa ya. Kalau kita bernafas di samping orang yang meninggal, itu dikatakan sombong atau enggak? Jadi pertanyaan-pertanyaan yang memang enggak. Yang terkadang tidak terpikir dengan nalar itu sebuah pertanyaan. Dadakan. Jadi nafas di samping orang yang meninggal kan aneh banget. Yaudah biarkan namanya pemuda tersesat. Oke. Sahabat Gaha Kreatif, dimanapun Anda berada, tadi sudah diskusi dengan Usaha Tabong dan mentornya Pak Kiai Wak. Dan semoga banyak insight yang diterima dan semoga itu positif. Kalau memang dirasa negatif, enggak usah diributkan. Karena sudah terlalu chaos negara ini. Enggak usah diributin. Kalau memang positif, silakan di like, comment, dan subscribe. Jangan lupa di-share ke yang lain. Jaga kesehatan. Salam sahabat gerakan. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.